Pemurus besar Nahdol Pulama atau PBMU memandang perlu menyampaikan pandangan dan sikap terkait persoalan perempang kalang dengan terlebih dahulu perlu mengumumkakan beberapa hal yang penting dan pendasar sebagai berikut. Pertama, PBMU senantiasa menyima dengan saksama seraya terus mengawal beberapa langkah kehidupan kita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernendara. Kedua, PBMU berpegang ketuh pada ketika baik dan nilai-nilai penutamaan serta bersandar pada objektifitas dalam menentukan pandangan, posisi, sikap, dan perannya. Dan ketiga, PBMU selalu mendorong berbagai pihak agar mengutamakan musyawarah atau syurong dalam mencari jalan keluar bagi persoalan hidup bersama. Selanjutnya, dalam menikmati persoalan perempang kalang, PBMU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBMU, persoalan perempang kalang merupakan masalah yang terkait kemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Pertama, persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisi favoris, yang tidak melibatkan para pembangunan kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan. Hal ini kemudian diperparak oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBMU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syurong dan menghindarkan pendekatan OSC. Kedua, Komisi Bakhtun Masya'il Ad-Diliyah Al-Wadiliyah pada Murtamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBMU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses ikot atau prediskribusi lahan oleh pemerintah atau ifyak pemelola pemerintahan, maka hukum pengambil alian tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBMU perlu menekaskan kembali agar menjadi perhatian semua hak bahwa hukum haram tersebut jika pengambilan alian tanah oleh pemerintah dilakukan dengan selama-selama. Terima kasih telah menonton!